Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua wajar bagi pesepeda road bike untuk berupaya keras meningkatkan kecepatan karena kenikmatan utama dari road bike adalah kecepatan maka tak jarang rudis sebutan bagi pesepeda road bike melakukan upgrade komponen sepeda road bike nya agar bisa lebih cepat lagi nah berikut ini tips meningkatkan kecepatan tanpa harus melakukan upgrade komponen yang masih terbilang mahal 1. Bike Fit sepeda yang tidak nyaman, ketinggian saddle atau handlebar yang tidak cocok tidak hanya mempengaruhi ketidaknyamanan bersepeda tetapi juga mempengaruhi efisiensi kayuhan bersepeda dengan kondisi yang tidak nyaman akan menurunkan kecepatan rata-rata kita karena tak jarang kita melakukan pre-wheeling untuk sekedar menurunkan ketidaknyamanan kemudian kayuhan yang tidak efisien tentunya tidak menghasilkan power yang maksimal dan pada akhirnya akan menurunkan kecepatan 2. Perawatan sepeda walaupun sepeda yang kita miliki sudah sesuai dengan postur tubuh kita tetapi sepeda yang kotor, berkarat, atau tidak terlumasi dengan baik akan menggerus power kita tenaga yang kita kerahkan ketika memutar pedal sebagian akan hilang akibat gesekan alih-alih menjadi tenaga pemutar roda belakang 3. Diet mendapatkan komponen sepeda dengan bobot yang ringan bukan perkara murah untuk menurunkan 100 hingga 200 gram dari bobot sepeda kadang-kadang rudis harus merogoh kantong lebih dalam komponen rudis baik memang terkenal mahal nah, daripada mengeluarkan uang banyak hanya untuk menurunkan berat 1 kilogram ke bawah melakukan diet untuk menurunkan berat badan jauh lebih murah dan efektif 4. Pelajari jalur pelajari jalur bersepeda kita seperti bagaimana suhu rata-rata arah angin kecepatan angin ketinggian gradient jalan dan lain-lain dengan mengatahui hal-hal yang terkait dengan jalur kita bisa menyesuaikan dan mengatur strategi untuk menghadapi jalur bersepeda tersebut sehingga tidak berpotensi menurunkan kecepatan rata-rata kita apalagi bila kita mengikuti acara perlombaan di mana jalur lomba belum pernah kita lewati 5. Berlatih dengan spesifisitas setelah kita mempelajari kondisi jalur bersepeda maka rancang pelatihan kita sesuai dengan tuntutan jalur panjang dan detail jalur semuanya harus dipertimbangkan berapa derajat gradient yang harus ditempuh berapa jaraknya berapa banyak turunan akan mempengaruhi jenis latihan kita misalnya jalur didominasi oleh jalur datar tanpa angin maka kita melatih bagaimana melakukan sprint yang baik atau jalur ternyata banyak tanjakan curam maka kita bisa memasukkan latihan beban agar torsi kita bisa lebih kuat semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati